Pata politik di Pilkada Jakarta masih dinamis. Bisa satu putaran, bisa juga dua putaran. Mana yang paling berpeluang terjadi? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami, ada analis politik Ubin Syarif Hidayatullah, Mas Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Mas Adi, kayaknya masih di mute, benarin dulu. Mas Adi, selamat sore. Mas Adi, kalau kita lihat dari survei Pilkada Jakarta, kan kecenderungannya kayaknya makin dinamis. RK Suswono, kayaknya makin tipis deh selisihnya sama Pramono Rano. Sementara juga sama, Dharma dan juga Kun juga kayaknya mulai naik ke sedikit-sedikit. Kalau dari analisa Anda, seperti apa? Ya, saya kira kalau kita guidance-nya adalah survei, saya kira ini bukan angka mati, tapi angka-angka yang cukup dinamis dan sangat dinamis ya, yang saya kira dalam kurun waktu dua bulan ke depan, apapun masih bisa mungkin terjadi, dulu memang ketika Rituan Kamil yang pertama kali disebut sebagai calon gubernur, itu nyaris tanpa lawan tanding. Jadi wajar kalau kemudian popularitas dan elektabilitasnya itu melampaui figur-figur lain. Bahkan ketika siapa namanya, Pramono Anung dan Rano Karno ataupun Dharma Pangrek pun dimunculkan, ini kan awalnya tidak terlampau kuat secara signifikan, tapi seiring dengan perjalanan waktu, Pramono, kemudian RK, kemudian Dharma Pangrek pun, ketika sama-sama melakukan kerja-kerja politik, ya roadshow dari satu tempat ke tempat yang lain, berkunjung dengan tokoh, main di media sosial, termasuk media-media mainstream, tetap politiknya bergerak cukup dinamis. Jadi dulu Pramono Anung yang misalnya dinilai tidak dikenal oleh publik, secara perlahan mulai dikenal dan trennya cukup positif. Itu terbukti misalnya di survei-survei angkanya cukup muncul secara signifikan. Padahal kalau kita hitung rata-rata, Pramono ini kan di-launching sebagai salah satu gubernur di Jakarta kan baru dua bulan, tapi perolehan elektabilitasnya sudah mendekati Ritwan Kamil. Saya kira itu cukup luar biasa. Itu artinya apa? Dulu Pramono Anung yang tidak pernah diperhitungkan, Newcomer dalam pilkada Jakarta, berduet dengan Rano Karno, dulu selisihnya cukup jauh, tapi belakangan ini kita lihat misalnya selisihnya mulai terkikis. Oleh karena itu bagi saya, ke depan sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politik yang akan dilakukan oleh masing-masing plus. Apakah Ritwan Kamil dengan susu nonitren politiknya akan positif, mendapatkan dukungan secara maksimal, sehingga melampaui 50% plus satu misalnya, atau justru sebaliknya, Pramono dan Rano Karno yang justru mendapatkan momentum, mendapatkan dukungan politik yang cukup signifikan, sehingga mereka ini kompetitif, dan bisa menghalangi RK dan susu nonit itu tidak mendapatkan 50% plus satu. Kalau kita lihat dari kampanye dari ketiganya, Mas Adi... Tentu kerja-kerja politik yang akan menentukan segala-galanya. Kalau calon persorangan, saya kira memang seolah itu harus saya katakan secara jujur, tidak terlampau diperhitungkan secara signifikan. Karena popularitas, elektabilitasnya, ini sangat jauh jika dibandingkan dengan dua kandidat lainnya. Jadi saya kira di situ konteksnya, Mbak. Nah kalau kita lihat dari kampanye ketiga paslah nih, memang belum terlalu lama, masih ada waktu kurang lebih dua bulan lagi. Sejauh ini mana yang program-programnya, popularitasnya, dan lain-lain yang paling bisa diterima warga Jakarta? Kalau mau jujur sebenarnya, bicara tentang program, bicara tentang PCMISI, bicara tentang platform kampanye yang disampaikan oleh semua calon, itu mirip-mirip, Mbak. Sama persis, yang intinya ingin memperbaiki kualitas kehidupan yang ada di Jakarta. Mulai dari banjir, mulai dari kemacetan, sumbangan untuk RT dan RW, memperbaiki derai nase, kemudian menghilangkan polusi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi semua PCMISI masing-masing kandidat ini saling beririsan satu sama yang lain. Kalau saya melihat dari jauh, rata-rata secara umum, semua kandidat ini sudah mengeluarkan yang terbaik. Soal apa yang akan mereka lakukan, kalau terpilih sebagai gubernur di Jakarta. Nah, yang perlu dimaksimalkan itu adalah, bagaimana cara mengkapitalisasi, bagaimana mengkongkritkan PCMISI dan janji politiknya itu, supaya bisa terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya bicara tentang yang indah-indah terkait dengan Jakarta, misalnya Jakarta itu terbebas dari banjir, terbebas dari kemacetan, kemudian akses terhadap pekerjaan semakin meningkat. Kan orang bertanya, dalam rentang berapa tahun itu akan dilakukan, selama ini gubernur-gubernur sebelumnya, entah itu Anies Blaswedan, kemudian ada Ahok, ada Jokowi, ada Fokse, dan seterusnya, dan seterusnya. Bicara tentang Jakarta, tentu hal-hal yang sifatnya besar ya. Tapi per hari ini, persoalan Jakarta itu tidak pernah tuntas. Saya meyakini, di antara tiga calon ini, yang mampu meyakinkan pemilik, bahwa mereka akan mengeksekusi, semua keputusan politiknya, dalam kurun waktu tahun tertentu misalnya, mereka lah yang akan dipilih. Misalnya, kalau di antara calon ini ada yang mengatakan, persoalan banjir, empat tahun selesai. Kalau tidak selesai, saya akan mundur jadi gubernur. Kalau itu sebagai bentuk kontrak politik antara calon kandidat gubernur di Jakarta dengan pemilih, saya kira dia layak untuk dipertimbangkan oleh pemilih Jakarta untuk dipilih. Jadi itu yang sebenarnya. Kalau bicara tentang yang canggih-canggih, yang indah-indah, saya kira sangat gampang sekarang untuk mengetahuinya secara copy-paste. Tapi bagaimana minta pertanggung jawabkan, mengukur komitmen mereka kalau jadi gubernur, itulah yang saya kira menjadi pembeda dari sekian begitu banyak visi-misi yang ada di antara tiga calon gubernur yang ada ini. Nah, Mas Adi, tapi kalau tadi visi-misinya mereka beririsan, kan kita tahu juga kalau dari hasil survei masih ada 15-20% yang belum menentukan pilihan. Apa yang bisa ketiga paslon ini lakukan untuk bisa menarik hati mereka? Apakah juga bisa dibilang undecided voters ini jadi penentu nantinya? Saya kira undecided memang merupakan ceruk pemilih yang tentu cukup seksi ya, karena jumlahnya 15%. Tapi kan undecided ini kan faktornya banyak. Pertama, mereka itu masih bingung di antara tiga calon ini dinilai. Tidak ada yang berbeda secara signifikan. Belum ada yang meyakinkan yang 15% ini untuk datang ke TPS dan memilih mereka. Yang kedua, ada faktor ketidaktahuan soal visi mereka. Yang ketiga, ada faktor popularitas. Saya yakin di antara yang 15% ini, masih belum ada yang kenal para kandidat, terutama yang popularitasnya cukup rendah. Jadi dalam konteks itulah, saya kira, ada rentang sekitar 2 bulan yang masih bisa dimaksimalkan supaya para kandidat ini mendapatkan simpati dan dukungan, undecided voters yang saya kira jumlahnya signifikan. Tapi saya kira yang 15% ini tidak mungkin disapu bersih oleh salah satu kandidat. Misalnya 15% disapu oleh RK, disaku oleh kemudian Pramono Anung ataupun Dharma Pangrekun. Dalam teori politik apapun, paling mungkin itu dibelah jadi tiga. Tinggal persentase paling banyak ke siapa, paling sedikit ke siapa. Oleh karena itu, bagi saya, yang paling penting sebenarnya adalah sekarang model kampanye yang paling disukai oleh warga Jakarta itu adalah dor-todor kempen, menyapa langsung masyarakat, berdialog dengan mereka, menyapa kehidupan mereka, soal kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, dikasih solusi, ada kontrak politik, maka dialah yang akan kemudian dipilih. Nah yang kedua, Mbak, bahwa pemilih RK, pemilih siapa namanya, Pramono Anung, ataupun Dharma Pangrekun, ini tidak 100% iman politiknya nggak bergoyang. Mereka ini masih ada yang soal kemungkinan akan mengubah pilihan politik mereka, yang ada DRK sangat mungkin, berapa persen yang akan mengubah, Pramono Anung juga akan sangat mungkin masih mengubah pilihan politiknya, termasuk Dharma Pangrekun. Apa faktor yang kemudian akan mengubah pilihan politik mereka? Satu, ada calon yang dinilai, lebih menguntungkan kepada mereka secara politik dan ekonomi. Yang kedua, mereka akan mengubah pilihan politiknya, kalau ada calon yang dinilai kompatibel, dinilai rasional, dan akan mengubah Indonesia dibandingkan dengan calon yang sudah mereka tentukan pilihan politiknya. Itulah yang saya sebutkan tadi. Survei itu jangan dibaca hitam putih seakan-akan harga mati dan kemudian tidak akan berubah secara signifikan. Tapi kalau kita melihat dari dinamikanya sekarang sudah mulai terbacakah akan satu putaran atau dua putaran, kan semuanya optimis bisa menang satu putaran. Kalau perhari ini, dari data survei yang tadi dimunculkan, sulit bagi saya membayangkan satu putaran, dulu RK 51%. Tapi di survei yang kedua disebut RK itu 47%. Sementara penantang terdekatnya, yaitu Pramono Anung dan Anokarno, sudah mendapatkan suara yang juga cukup bagus. 31%. Ini yang saya kira bahwa dalam kurun waktu yang cukup singkat, RK yang 51%, tiba-tiba berubah jadi 47%. Itu kan nggak main-main migrasi dan pergerakan politik di bawah. Yang itu menunjukkan bahwa dalam dua waktu ke depan, dua bulan ke depan, akan menjadi penentu apakah akan ada satu putaran ataupun tidak. Tapi kalau kita melihat sukses story dan sejarah pilkada di Jakarta, terutama 2017, rasa-rasanya untuk menang satu putaran itu, kalau tiga kandidat agak sulit. Satu argumennya, sekelas Ahok, yang dia adalah Gubernur Pertahanan, approval ratingnya cukup tinggi, tapi dia justru harus dipaksa untuk ikut pilkada untuk dua putaran. Dan di putaran kedua dia kalah dengan Anies Baswedan. Terlepas ada isu agama, terlepas ada isu 2-1-2 dan seterusnya, tapi Ahok gagal memaksakan. Pilkada Jakarta 2017 itu satu putaran. Itu sekelas Ahok yang petahana, approval ratingnya tinggi, dan saat itu elektabilitasnya sudah Sidratul Muntahasana, paling tinggi. Yang kedua, 50% plus satu di tengah pergerakan dinamika politik yang berkembang hari ini, per hari ini saya membaca, itu agak sulit untuk bisa diwujudkan. Hanya satu kuncinya, hanya keajaiban, dan kerja politik luar biasa lah yang kemudian membuat pilkada di Jakarta, itu akan terjadi satu putaran. Karena mendapatkan 50% plus satu dari jumlah suara pemilisah di Jakarta per hari ini, rasa-rasanya sulit. Di tengah misalnya RK, suaranya tidak lagi 50, tidak 51%, dan pada saat yang bersamaan, Pramono dan RK sudah mulai mendekati secara signifikan. Kita harus lihat ya, di dua bulan masa kampanye ini, berarti Mas Adi ya. Mas Adi, terima kasih banyak, sudah berbagi di rumah pilkada. Saya selalu Mas Adi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.